Halo guys, kembali lagi di channel Yandah Pada video kali ini, saya akan merangkum alur cutah film dari Jepang berjudul Fullmetal Alchemist yang dirilis pada tahun 2017 disutari oleh Fumihiko Sori dan diproduksi oleh Warner Bros Film ini dimintai oleh Ryosuke Yamada, Tsubasa Honda, Atomu Mitsui C dan masih banyak yang lainnya Film ini berdasarkan seri manga dari nama yang sama, karya Hiromu Arakawa yang meliputi 4 volume pertama dari alur cita aslinya dan di film Live Actionnya kali ini mengisahkan tentang 2 bersaudara yang menekuni ilmu alkimia dan melakukan tindakan di luar batas yang berkaitan dengan transmutasi manusia guna memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu maksudnya gimana? yuk mari kita simak alur citanya film ini dibuka di negara Amestris tepatnya di kota pedesaan Resembol di mana kita diperlihatkan seorang ibu muda bernama Trisha yang sedang ngelerit kumbahan di depan rumah dua anak Trisha bernama Edward, si kakak, dan Alpons, si adik lalu mengambil Trisha untuk memberitahunya bahwa mereka baru saja berhasil menggunakan ilmu alkimia ilmu alkimia itu sendiri merupakan sebuah ilmu sains yang digunakan untuk mengubah serta memanipulasi suatu materi dengan menggunakan energi alam proses mengubah materi ke dalam bentuk lain disebut sebagai transmutasi dan sebagai manusia biasa, harus menggunakan lingkaran transmutasi seperti ini bentuknya manusia yang bisa melakukan alkimia disebut alkemis disini paham? enggak bang? yaudah saat dua bersaudara itu bahagia karena berhasil menggunakan alkimia tiba-tiba ibu mereka kehilangan kesadaran dan setelah itu ia meninggal di keesokan harinya, setelah pemakaman ibunya Alpons ngerengek kepada Edward bahwa dirinya ingin sekali melihat ibu untuk terakhir kalinya merasa kasihan, Edward pun berpikiran untuk melakukan transmutasi manusia guna membangkitkan sang ibu namun tentu saja itu hal yang tabu karena jiwa manusia yang telah mati sudah pergi ke alam baka dan tidak bisa dipanggil kembali oleh manusia segala jenis transmutasi manusia akan mengalami rebound hal ini karena kurangnya zat atau materi yang sesuai untuk ditukarkan dengan jiwa manusia jadi bisa saja tubuh kalian akan hilang untuk menggantikan orang yang mati tersebut tapi jiwa orang mati itu tidak akan bisa kembali karena sudah di alam baka paham gak bang? yaudah Edward dan Alpons yang penasaran dengan transmutasi manusia kemudian mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk transmutasi manusia semua bahan itu tentu saja berkimia seperti umbel, perasan keringat, air aki, dan DLL setelah bahan terpenuhi mereka mulai melakukan transmutasi dan Alpons diutamakan untuk melakukan hal ini karena ia yang ingin sekali bertemu dengan ibunya namun sayangnya reaksi kimia yang mereka campurkan tidak setara yang menyebabkan kekuatan seperti angin pendel muter menghancurkan rumah mereka dan misalkan mereka satu sama lain scene lalu berpindah ke beberapa tahun gak tahu kemudian dimana kita dipilihkan Edward yang kini sudah dewasa ia sedang mengejar seorang pendeta bernama Cornelo yang berlari di gang-gang kecil di kota Rioli pendeta itu menggunakan cincin batu bertuah atau batu silfuf yang memiliki kekuatan transmutasi untuk mengubah bangunan menjadi pilar beton guna memperlambat pergerakan Edward tapi hal itu bukan halangan bagi Edward Edward terus mengejar si pendeta sampai akhirnya si pendeta menggunakan batu bertuah lagi untuk mengubah tanah menjadi monster berbantuk angin Edward lalu melakukan transmutasi tanpa lingkaran untuk menciptakan sebuah tongkat hal ini membuat si pendeta terkejut karena sudah pasti Edward bukanlah manusia biasa ketika Edward berhadapan dengan monster tanah Alphonse datang dengan menggunakan baju sirah besi ia menghancurkan monster-monster tersebut sampai helmnya terlepas anehnya Alphonse tidak ada di dalam baju sirah tersebut disini saya stop dulu untuk menjelaskan kenapa Alphonse menjadi baju sirah jadi setelah Edward dan Alphonse gagal melakukan transmutasi manusia untuk membangkitkan ibunya mereka menghadapi konsekuensi sui-sui melalui hukum pertukaran setara atau rebound dimana Alphonse diseret ke alam gerbang kebenaran bukan alam baka disana terdapat sosok putih berwujud manusia yang mengaku sebagai kebenaran jadi apa saja dia benar dialah yang akan menuntun manusia ke dalam gerbang kebenaran di dalam gerbang itu terdapat segala jenis pengetahuan tentang alkimia dunia dan alam semesta yang akan masuk ke dalam pikiran sang alkemis hal ini bisa menyebabkan trauma mendalam bagi mereka yang tidak bisa menahannya karena Alphonse terjebak di gerbang kebenaran Edwin pun mengorbankan lengan kanannya serta kaki kirinya untuk menyematkan jiwa saudaranya dan menaruhnya ke baju sirah melalui segel darah sedangkan lengan dan kaki Edward yang hilang ia menggantinya dengan mesin prostetik atau automel keduanya memiliki julukan yaitu Full Metal Alchemist Edward juga memiliki tujuan yaitu menggunakan batu bertuah untuk melakukan transmutasi guna membuat tubuh Alphonse keluar dari gerbang kebenaran itulah alasan Edward mengejar batu bertuah dari si pendeta dari sini kalian paham jika paham mari kita lanjut ke ceritanya setelah mengalahkan monster tanah si pendeta menyandra seorang Kimochi tapi hal itu berhasil dihentikan oleh Ed keduanya adu jotos sampai membuat cincin batu bertuah terlempar dari tangan pendeta persamaan dengan itu datanglah sekelompok kemiliteran Alchemist yang diketuai oleh Colonel Roy Mustang ia mengambil batu bertuah dan menghancurkannya dengan kekuatan flames Alchemistnya Edward pun terkejut tapi Roy memberitahu Edward bahwa batu bertuah yang asli tidak akan bisa dihancurkan dengan cara apapun jadi batu bertuah milik pendeta itu adalah palsu si pendeta kemudian berhasil melalikan diri dari militer selagi Edward dibawa ke kantor Alpons bertemu teman wanitanya yang bernama Winry Winry ini teman masa kecil Ed dan Al dialah yang menciptakan lengan dan kaki prostetik milik Ed Edward diinterogasi oleh Colonel Roy Mustang tentang kehancuran yang sudah Ed buat saat melawan pendeta Roy juga mengungkapkan bahwa batu bertuah hanyalah mitos jadi percuma saja Edward mencari kesana kemari di saat itu juga Kapten Huckness dan Jenderal Haruko datang menyambut Edward Jenderal Haruko lalu menyuruh Kapten Huckness untuk mengizinkan Ed dan Al beristirahat di rumahnya karena nanti besok mereka akan ditugaskan Setelah mereka pergi Jenderal Haruko meminta Roy untuk mengirim Al dan Ed ke ilmuwan alkimia bernama Saw Tucker yang terkenal dengan transmutasi si Mira yaitu menukarkan tubuh hewan ke hewan lain mungkin Saw Tucker ini bisa berguna bagi Ed untuk menemukan batu bertuah di sisi lain pendeta Cornelo menghadap tiga makhluk Homunculus yang merupakan manusia buatan hasil alkimia mereka ini ternyata yang memberikan batu bertuah palsu tiga Homunculus itu melambangkan iblis serta sifat buruk manusia yaitu Nafsu yang berwujud wanita Yamate Kurasai Iri dengki yang berwujud pria kerempeng dan kerakusan yang berwujud pria gendut Iri lalu menunjukkan kekuatannya yang bisa berubah bentuk menjadi siapapun termasuk Cornelo setelah itu Nafsu membunuh si Cornelo dengan menggunakan kukunya yang bisa manjang kita kembali ke Ed Al dan Winry dimana mereka sedang berada di rumah Hockness untuk makan malam bersama istri Hockness yang sedang hamil pagi harinya Hockness dan Roy mengantarkan Ed Al dan Winry ke rumah Saw Tucker Setibanya di sana mereka bertiga disambut anjing Tucker bernama Alexandra dan putrinya yang bernama Naina Selagi Al dan Winry bagaimana dirinya bagaimana dirinya pergi ke gerbang kebenaran untuk menukarkan jiwa Alphonse tapi Ed tidak mampu memberikan semuanya dan hanya tangan kanan dan kaki kirinya saja maka dari itu Ed membutuhkan batu bertuah yang katanya bisa dijadikan nilai tukar untuk menukarkan tubuh Alphonse Sepertinya sih seperti itu Tucker kemudian membantu Ed untuk menemukan batu bertuah tersebut Ia menyuruh Ed pergi menemui seorang dokter yang dulu pernah bekerjasama dengan dirinya bernama Marco Mungkin dokter Marco bisa membantu Ed menemukan batu bertuah itu Tapi Tucker meminta Ed agar Al tetap tinggal di sini karena Tucker tertarik untuk meneliti baju zirahnya Singkat cerita Ed dan Winry pergi ke kota Benz untuk menemui dokter Marco Mereka menggunakan kereta sebagai alat transportasinya Saat kereta berhenti di stasiun pertengahan jalan Winry tiba-tiba turun dari kereta yang kemudian disusul dengan Ed Winry melihat bangunan kuno dimana bangunan itu ada di foto dokter Marco Setelah mencari-cari mereka akhirnya menemukan rumah Marco namun saat mereka masuk dokter Marco tiba-tiba menembaki mereka untung saja Ed menggunakan kekuatan alkemianya untuk melempukan Marco Ed dan Winry lalu menanyai Marco tentang keberadaan batu bertuah tapi Marco malah menolak dan menyuruh mereka untuk pergi di saat itu juga Marco melihat sosok aneh di balik jendela ia pun menembak jendela tersebut dan ternyata itu si Nafsu Nafsu membunuh Marco dengan kuku tajamnya tapi ia tidak membunuh Ed karena Nafsu memiliki sebuah rencana untuk Ed setelah Nafsu pergi Marco yang teluka parah memberikan sebuah liontin yang di dalamnya terdapat kertas bergambar lingkaran transmutasi sebelum meninggal Marco memberitahu Ed bahwa kau akan menemukan informasi tentang batu bertuah lebih lanjut di laboratorium penelitian nomor 5 namun Marco meninggati Ed bahwa batu bertuah itu sangat jahat dan Ed akan tidak menyukai kenyataannya setelah mendapatkan batu bertuah itu mengetahui homonkulus berbahaya Winry pun memutuskan untuk kembali ke state militer guna melaporkan hal ini kepada anggota kemiliteran alkemis sedangkan Ed itu sendiri pulang kembali ke rumah Taker setibanya di rumah Taker Ed menemukan bahwa Taker berhasil menciptakan si merah yang bisa berbicara si merah itu berbentuk anjing tapi memiliki rambut panjang ketika si merah itu berkata ayo bermain dengan kukaka Ed buat langsung menyadari bahwa cimera ini adalah transmutasi Nina dan anjing Alexander Ed pun marah dan memukuli Taker sampai berm Taker mengungkapkan bahwa dirinya berhasil melakukan ini berkat Ed setelah Al memberitahu cara Ed menempelkan jiwa ke sepotong baju sirah besi jadi Taker ini pergi ke gerbang kebenaran lalu mentransmusikan Nina dengan anjingnya alasan Taker melakukan ini karena jika ia gagal menciptakan cimera bisa berbicara maka ia akan dikeluarkan dari riset state alchemist yang lebih mengejutkannya lagi Taker pernah menjadikan istrinya cimera tetapi gagal dan akhirnya istri Taker meninggal Taker kemudian ditangkap oleh militer sedangkan Ed dan Al menyesali tindakannya karena gagal menamatkan Nina beberapa waktu kemudian Edward Huckness dan rekannya Lieutenant Maria Ross mulai mencari titik lokasi Laboratorium 5 di perpustakaan di saat itu juga Jenderal Haruko datang membantu pencarian lap 5 di sebuah peta mereka agak kesusahan karena lap di stad alchemist hanya ada 4 lap tetapi Haruko tertuju kepada sebuah bangunan bekas penyimpanan barang militer dan menduga kalau gedung itu lap nomor 5 tanpa pikir panjang Ed pun pergi kesana bersama Winry dan Al bersama bersamaan dengan itu seorang prajurit datang memberitahu Jenderal Haruko bahwa ada kerusuhan di kota Reole yang disebabkan oleh homon kolus Jenderal pun segera pergi kesana sedangkan Huknes terus mencari lokasi pasti lap nomor 5 berada Ed Al dan Winry akhirnya tiba di gudang penyimpanan tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya laboratorium sementara itu komandan Huknes menemukan titik terang lap nomor 5 yang sebenarnya ia mencoba menarik garis di peta dari lap pertama sampai ke empat dan akhirnya ia menemukan lap nomor 5 yang lokasinya tidak jauh dari lap pertama dan ke empat di saat itu juga nafsu muncul si nafsu menggunakan kukunya untuk melukai Huknes Huknes lalu meletik sambil melemparkan belati ke kepala nafsu setelah itu Huknes pergi ke telepon umum untuk memberitahu kolonel Roy Mustang bahwa homogolus sudah ada di sini namun sebelum teleponnya diangkat Roy secara tiba-tiba sudah ada di belakang Huknes dan ia membunuh Huknes dengan pistol di sisi lain beberapa prajurit militer secara tiba-tiba menangkap Ed dan membawanya ke kantor Ed dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dimana disitu sudah ada Lieutenant Risa yang merupakan anak buah dari Roy Lieutenant Risa memberitahu Ed bahwa Huknes terbunuh oleh Roy Hal itu membuat Ed terkejut Ed dan Risa lalu melakukan perlawanan kepada penjaga ruangan setelah itu mereka menarikan diri ke kantor untuk mencari Roy di lab nomor 5 yang sudah Risa ketahui sementara Roy itu sendiri terlihat sudah ada di halaman lab nomor 5 ia lalu dihadang oleh Lieutenant Ross dan anak buahnya yang menuntut Roy untuk menyerahkan diri tetapi Roy menolak dan malah ingin membakar Ross dengan flame alchemist sebelum hal itu terjadi Ed dan Risa datang mengetikan Roy namun Roy masa bodoh dan segera membakar Ross dengan flame alchemist setelah tubuh Ross hangus dan api mulai padam tubuh Ross tiba-tiba bergerak dan utuh kembali ia lalu menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah si iri beberapa saat kemudian datanlah napsu dan rakus disini iri menubah wujudnya menjadi Roy Mustang yang membuat Roy Ed dan Risa tergejut ternyata yang membunuh kolonel Huckness adalah iri bukan Roy yang asli nafsu kemudian melukai Roy setelah itu ia dan kelompoknya pergi Roy meminta Ed mengejar mereka tapi saat Ed mengejar ke sebuah lorong Ed malah masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu adalah lap nomor lima disitu juga ada Al dan Winry yang sedang disandra oleh Tucker Tucker meluncurkan lingkaran transmutasi yang berukir di lantai lap dimana lingkaran itu dulunya digunakan untuk membuat batu bertuah dari para tawanan militer Tucker menjelaskan bahwa batu bertuah membutuhkan manusia hidup sebagai pengorbanan untuk meningkatkan kekuatan batu dan sekarang batu bertuah itu ada ribuan yang ditampung di dalam tabung besar saat Tucker hendak membunuh Ed tiba-tiba Tucker ditusuk oleh nafsu sampai meninggal setelah itu datanglah Risa dan Roy yang kemudian disusul dengan Jenderal Haruko dari pintu lain Jenderal Haruko mengungkapkan bahwa dirinya adalah dalang dibalik semua ini ia juga mengendalikan dan menciptakan homonkulus gak cuma itu Jenderal Haruko juga sengaja membuat batu bertuah untuk menghidupkan ribuan makhluk buatan mirip zombie yang akan Haruko gunakan sebagai tentaranya Haruko lalu menyalurkan ribuan batu bertuah ke kepala zombie dan seser langsung menghidupkan mereka semua Haruko kemudian mendekati zombie-zombie tersebut sembari menyebutkan bahwa dirinya lah penciptanya namun zombie itu masa bodoh dan malah membunuh Haruko sedangkan Roy membakar beberapa zombie untuk menghentikan penyebaran ke kota tapi karena mereka terlalu banyak Roy pun menyuruh Risa untuk mengumpulkan pasukan guna membunuh semua zombie dengan menghancurkan di bagian kepalanya Ed akhirnya berhasil membebaskan Al dan Winry Al lalu minta kakaknya untuk menghentikan homun kolus sebelum mereka melakukan hal yang lebih kejam lagi Roy dan Ed kemudian bersatu untuk mengalahkan Nafsu dan Iri disini Nafsu melakukan kesalahan dimana ia malah menunjukkan batu bertuah yang ada di dalam tubuhnya itulah mengapa Nafsu susah dibunuh alias abadi begitu juga dengan Iri namun selama pertarungan mereka Ed menyadari bahwa keabadian Iri mulai memudar dimana luka bakar di tubuhnya tidak sembuh-sembuh artinya keabadian mereka bisa habis Roy pun mengambil kesempatan ini dengan membakar Iri sampai akhirnya Iri benar-benar mati setelah itu Roy membakar Nafsu sembari mencabut batu bertuah yang ada di tubuhnya alhasil Nafsu pun berhasil dimatikan sementara itu Risa dan pasukannya menembaki ribuan kepala para zombie dan berhasil mengacurkan mereka tanpa sisa Ed kemudian menggunakan batu bertuah milik Nafsu untuk mengunjungi gerbang kebenaran dan menukarkan batu ini dengan tubuh al namun saat tidak COD sosok kebenaran malah menawarkan tubuh al yang sangat kurus Ed pun tidak jadi menukarkannya karena ia tidak bisa menggunakan kehidupan manusia lain untuk membawa adiknya kembali dan Ed berjanji akan menemukan cara lain untuk membawa al kembali di atap genteng rakus yang masih hidup ketakutan setelah kedua anggotanya mati terbunuh ia pun pergi untuk mencari teman baru di adegan akhir kredit kita dipilihkan makhluk kecil seperti kadal kalincet keluar dari tubuh iri dan setelah itu si kadal lari ke arah sana film pun berakhir itulah alur cita film full metal alchemist semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan jika adikku yang kurang dalam penyampaian kalian bisa tulis di kolom komentar sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax